Halo rakan-rakan semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, video pembelajaran kali ini dengan judul Manajemen Resiko dalam Keberlanjutan dengan saya, Liana Wijaya. Topik Manajemen Resiko dalam Keberlanjutan, itu adalah topik di video pembelajaran kali ini dengan hasil pembelajaran yaitu memahami peran manajemen resiko dalam konsep keberlanjutan dan menjelaskan kerangka kerja manajemen resiko. Dalam hal ini, saya akan memberitahukan istilah-istilah tentang resiko dan manajemen resiko. Apakah yang dimaksud dengan definisi resiko dan juga manajemen resiko? Resiko adalah paparan kemungkinan atau kemungkinan bencana atau bahaya. Manajemen resiko adalah proses memutuskan resiko mana yang layak ditangani dan sejauh mana resiko tersebut harus dihindari. Manajemen resiko yang efektif mampu menumpulkan kekuatan bencana, memurangi kemungkinan kejadian yang lebih buruk dan mempromosikan konsep yang lebih berkelanjutan dengan memastikan organisasi menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat yang dapat terus menyediakan barang dan jasa ketika bencana terjadi untuk meminimalkan gangguan ekonomi dan mampu menanggapi resiko global. Kerangka kerja manajemen resiko adalah deskripsi dari serangkaian kegiatan dan proses fungsional tertentu yang akan digunakan organisasi untuk mengelola resiko. Kerangka kerja manajemen resiko yang baik harus meningkatkan dan memperkuat manajemen resiko, yaitu dengan 1. Membuat resiko lebih transparan dan dapat dimengerti oleh para pemangku kepentingan. 2. Membuat proses organisasi lebih efisien. 3. Memungkinkan untuk berbagi praktik terbaik dalam pelaksanaan identifikasi resiko, penilaian resiko, dan pengobatan resiko. 4. Rangka kerja manajemen resiko diperlukan untuk keberhasilan organisasi karena sumber daya yang terbatas, yang tersedia untuk meminimalkan kemungkinan resiko yang tak terbatas. Sehingga tugas organisasi adalah untuk melindungi dirinya sendiri, pelanggan, dan juga masyarakat umum. Oleh sebab itu, manajemen resiko erat kaitannya dalam keberlanjutan. Baiklah, demikian video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di sesi video pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas terakhir. Terima kasih atas terakhir.